2 orang yakni sopir, truk dan kernetnya tersambar petir di Galian Ceko, Tata Sik, Melaya, Jawa Barat Kejadian tersebut tepatnya terjadi di Kampung Rancanesah, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi Pada Minggu 7 Mei 2023 sore Naas satu orang bernama Ujang Rahmat, 45 tahun warga Cipicung meninggal dunia di tempat Sedangkan kernetnya yang belum diketahui namanya mengalami luka ringan Kepala BPBD Kota Tasik, Melaya, Ucu Anwar membenarkan terjadi sambaran petir yang mengakibatkan 2 orang terkena Ia juga mengatakan bahwa kedua korban yang tersambar petir tersebut sedang mengambil material batu Di Galian Ceko, Kota Tasik, Melaya untuk dibawa kepada pengepul Kemudian petir menyambar korban yang sedang bekerja dan saat sedang terjadi hujan pada sore hari Menurut keluarganya, sambung Ucu korban yang meninggal dunia merupakan seorang sopir yang biasa mengangkut pasir dan batu di Galian C Ada terjadi sambaran petir yang mengakibatkan 2 orang terkena Satu orang luka ringan dan satu orang meninggal dunia atas nama Pak Ujung Al-Kohmat Sedang apa itu korban? Dan Pak Ujung Al-Kohmat informasi yang kami dapatkan ketika kita datangi keluarganya Beliau adalah seorang sopir pengangkut asir dan batu di tempat penggalian atau eksploitasi Galian C Waktu tersambar petir posisinya itu lagi apa Pak? Mereka sedang mengambil material untuk dibawa kepada pengepul Berarti petir saat petir turun sedang hujan ya Pak? Sedang hujan dan mereka sedang bekerja Hujan terjadi ketika itu sejak jam 15 Dan di cuaca yang ekstrim akibat siaga hidrometeorologi ini Nampaknya di luar perkiraan kita bahwa hujan intensitasnya tinggi Disertai dengan angin dan petir yang dasyat Berarti yang satu orang meninggal di tempat ya Pak? Meninggal di tempat dan sekarang sedang dalam proses pengguguran Ada luka Pak itu korban Pak? Nampaknya luka bakar Di bagian apa Pak? Di bagian kepala sampai ke tubuh ini Kalau yang selamat itu kondisi Yang selamat Bisu ini tidak diketahui oleh masyarakat di tempat Ketika dia terkena sambaran Dia sempat melarikan diri dan Kenapannya luka ringan Karena dia masih sempat pulang Dan tidak ada luka yang mengkhawatir Uci juga mengatakan bahwa cuaca yang ekstrim akibat siaga hidrometeorologi ini Nampaknya di luar perkiraannya Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin Dan petir yang dahsyat Apip Harapan Rakyat Tasik Malaya